Pemirsa Presiden Jokowi Dodo menyerahkan hewan kurban sapi jenis simental kepada warga Semarang. Sapi tersebut diserahkan langsung oleh Presiden usai mengikuti sholat idulat ha di Masjid Baitur Rahman Simpang, 5 Semarang, Jawa Tengah. Sapi jenis simental itu memiliki berat 1,25 ton dengan usia kurang lebih 5 tahun. Sapi kini berada di Masjid Baitur Rahman usai dilakukan serah terima oleh Presiden Jokowi Dodo secara langsung dengan pengurus masjid. Ketua Takmir Masjid Raya Baitur Rahman Semarang, Ahmad Daroji, mengatakan, sapi Presiden nantinya akan dibawa ke Islamic Center di kawasan Manyaran dan akan disembelih esok hari. Pertama yang kami terima dengan yang lain biasanya Pak Gubernur sebagainya sudah. Jadi beliau juga berharap akan ini juga menimbulkan masyarakat dan kami bersama tadi berapa beliau. Terima kasih dan doa untuk beliau. Tentu selalu diberikan kesehatan, rahmat dan doa Allah SWT bisa lantar semuanya. Besok pagi insya Allah karena hari ini kan kita lagi gini dan besok pagi insya Allah akan dilumit dan tidak disini. Kita menyenangkan di Islamic Center tanah kita juga. Karena tanahnya luas, ini kan tidak mungkin. Untuk ada 20 sapi dan 1 ekor kerbo dan hampir 50 ekor kambing. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.